Nah guys, akhirnya kita sudah selesai melakukan pengerjaannya Dan inilah hasilnya teman-teman bisa lihat Wow Nah, headlamp ini khusus Yang kita pasangkan dengan yang dimana ini Dia memiliki 3 projektor Dan ini kita menggunakan versi body kit waran Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel dan body kit Nah, kali ini guys saya akan membuat tentang pengerjaan mobil Land Cruiser Nah, Land Cruiser ini adalah tahun 2012 Dan mobil ini sebenarnya belum facelift Jadi akan saya faceliftkan seperti yang di sampingnya Nah, jadi kita sudah memiliki 2 mobil Yang ini sudah facelift, ini juga sama tahunnya di tahun 2012 Bagi kalian yang ingin melakukan pengupgradean mobil Land Cruiser Nah, poin-poin apa aja yang kalian harus simak Nanti kalian harus nonton video ini dan jangan di skip Jadi mobil ini akan saya upgrade menjadikan model yang Lime Gant Jadi Lime Gantnya otomatis harus saya faceliftkan dulu seperti ini Untuk di bagian belakang Jadi ini juga akan saya bongkar juga nanti Dan lumayan cukup makan waktu untuk pengerjaan di bengkel kita Karena yang paling penting adalah tingkat presisi kerabihan tersebut Nah, mananya kita harus facelift Apalagi yang kita kerjakan adalah bukan mobil yang sembarangan Yang pasti jenis-jenis mobil seperti ini adalah mobil yang tipe premium Dan nanti ini semua akan kita proses pembongkaran terlebih dahulu Mulai dari kartu mesin, damper, lampu, hingga bagian bagasi belakang Kalian harus ikuti video kita Jangan di skip ya Ingat, jangan di skip Terus pantengin di video channel Youtube Yan Bodekin Oke? Terus pantengin di video 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 Dan ya kalau saya biasa bilang, top marko top. Jadi ini semua hasil pemasangan di kita sudah rapi. Dan saatnya kita mereview poin-poin apa saja yang teman-teman harus diperhatikan. Nah yang pertama adalah di bagian depan dulu. Karena ini melakukan penggantian kap mesin dan juga fender. Nah itu harus teman-teman diperhatikan adalah di bagian-bagian rapihan di bagian anak-anaknya. Nah seperti ini, ini kiri-kanan sudah presisi. Dan selain itu juga, yang pasti adalah dari hasil cat ya. Dan ini kita menggunakan versi body kit keluaran LEMGEN. Yang dimana LEMGEN ini lebih kelihatan gagah. Jadi kalau misalkan versi tahun 2012 di-upgrade per-pensi kit. Lalu kita pasangkan bumper seperti ini. Wah ini sangatlah berubahnya, sangat luar biasa. Dan mobil pun lebih kelihatan sanggar. Jadi desainnya ini seperti apa ya, kayak transformer gitu lah. Kayak robot gitu ya, di bagian depannya. Nah supaya cocok untuk melakukan pengupgrade-an ataupun pemasangan modifik seperti ini. Teman-teman harus ganti di bagian headlampnya. Nah headlamp ini khusus. Yang kita pasangkan dengan yang dimana ini dia memiliki 3 projector. Nah yang dimana fungsinya adalah 2 ini untuk bagian login. Dan yang satu ini adalah di bagian high beam. Serta dia ada bagian JRL-nya. Nah ini model L ya. Ada 1, 2, 3. Dan scene-nya pun juga sudah running. Dan udah bener-bener lebih kelihatan galaknya di bagian headlampnya. Jadi perubahan sangatlah banyak. Dan kalau untuk versi yang lampgen tersendiri, dia pasti ada lampu DRL. Sorry, lampu warna biru seperti ini. Kalau untuk bagian snowboy ini, ini hanyalah bagian tambahan ya. Untuk fog lamp, fog lamp juga diganti. Karena kalau untuk versi-versi yang versi sekarang gitu, mobil-mobilnya dia untuk fog lamp sudah modelnya LED lampunya. Oke? Di bagian depan sudah. Ini semua sudah hasilnya rapi. Nanti teman-teman harus lihat untuk hasil akhirnya di pengerjaan mobil LC ini. Oke? Nah, untuk cover spion juga kita ganti. Karena modelnya juga berbeda. Dan ini dia sudah sama nih model yang kita punya. Dia modelnya running. Dan kemarin velg diganti. Tapi ingat, velg ini tidak termasuk ya. Jadi, si bapaknya minta kita tolong deh sekalian disarikan velg. Jadi dia minta dipasangkan juga velgnya. Dan selain untuk bagian first step. First step ini juga kita ganti. Dan dia ada lampunya pada saat kita makan pembukaan pintu. Sama kita tes ya. Nah, nyalakan. Jadi, inilah fungsi di bagian first step-nya. Jadi, first step-nya pun juga sudah versi warnanya yang terbaru. Kita lanjut di bagian belakang. Nah, kalau untuk bagian belakang, line gen sendiri dia modelnya pun juga sangat menyenangkan ya. Karena simple. Yang dimana dia hanyalah bagian tambahan aja, add-on. Nah, kalau untuk versi yang add-onnya ini, ya warnanya dia kombinasi dengan warna silver. Jadi, dia ada kisih-kisihnya juga nih di bagian sini ya. Jadi, sangat simple lah. Sangat simple. Jadi, dia menyesuaikan untuk desain di bagian depan. Nah, tapi walaupun dia hanya add-on belakang, otomatis di bagian ini juga diganti nih. Di bagian garnish-nya. Biasa kan tulisannya length cruiser yang panjang doang. Nah, kalau line gen dia desain, dia tulisannya length cruiser. Tapi dia ada lampu berwarna biru seperti ini. Oke? Nah, bagasi juga kita ganti nih. Kalau untuk bagasi kita ganti, kaca tinggal kita pindahin kaca yang lama ke yang bagasi baru. Jadi, tinggal langsung perpindahan. Stop line kita ganti. Dan semua hasilnya sudah rafi. Teman-teman yang nilai sendiri hasilnya seperti apa? Komen yang ada di kolom komentar. Oke? Pengen tau kan nanti detail-detailnya seperti apa? Kalau saya sih selalu saya tampilkan untuk segi detail-detail dari hasil pengerjaan kita. Nanti mungkin teman-teman yang ingin meng-upload seperti ini, nanti hubungin aja nomor yang ada di deskripsi. Oke? Terima kasih sudah menonton. Maju terus otomotif di Indonesia. See you guys! Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih sudah menonton.